Memang, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, negara kita ini, oleh masyarakat, oleh bangsa kita ini sering dikritik terlalu banyak yang namanya politik pembiaran itu. Apa sudah dibiarkan? Begitu ngeremboko baru kita susah bagaimana menyelesaikan itu. Kenapa ketika potensi-potensi kerawanan itu sejak masih kecil, itu bisa diselesaikan secara bijaksana, itu akan jauh lebih baik daripada kalau sudah terlalu besar. Itu nantikan menjadikan persoalan baru. Nah kemudian hambatan yang berikutnya adalah faktor komunikasi dan informasi. Letak geografis Indonesia yang luas dengan lautan, sungai, hutan, dan gunung yang membatasi komunikasi antar daerah. Saya kemarin pas pilkada serentak, saya pulang ke Kebumen, Pak. Sukses, Pak. Melihat kampung saya, gitu. Yahya. Ya, itu Fuad, Fuad, ya. Fuad Yahya. Itu ketua PCM Gombong, gitu ya. Tapi bukan itunya yang menarik itu. Jadi di kampung saya itu, ibu saya itu enggak ada beban, dia katanya berjalan, belum sampai ke tempat TPS itu sudah ditunjukkan, terus sudah bu sepuh betul-betul sah. TPS mah ngepotin pemerik, gitu. Niki terus, Niki Pak Giyai milih Niki. Tapi ketika itu bukan yang dipilih, bukan yang Fuad. Oh, bukan itu. Bukan, jadi maksud saya itu, jadi ibu-ibu yang katanya kebumen yang relatif maju, itu juga enggak ngerti juga kok siapa yang mau jadi bupati, gitu. Nanti ikut Torkano, ini Pak Giyai ini kok milih Niki Unggir kalau melu mawar, itu si Toblos, kayak gitu. Cerita seperti itu enggak ada beban, ya enggak ada apaan, itu. Tapi ya kita, dulu tahu berapa itu ketika saya ikut rame-rame lah ya, mensukseskan salah satu calon presiden, saya sampai di Lombok dan sebagainya. Mereka enggak ngerti Pak, itu siapa itu calon presiden, siapa calon. Ini karena Pak, masalah geografis itu. Makanya di beberapa tempat kemudian muncul. Kemudian juga sarana dan perasarana komunikasi yang kurang memadai, gitu. Mungkin kalau kita yang kumpul di sini merasa radio itu sudah agak, ano ya, sudah ketinggalan zaman gitu ya. Tapi ternyata mayoritas masyarakat kita, itu masih melihat bahwa radio itu menjadi salah satu alternatif yang lebih komunikatif, lebih familiar, dan yang jelas lebih murah, gitu ya. Dan itu lebih banyak yang dijangkau, gitu. Keterjangkauannya itu lebih besar, gitu. Kemudian sistem komunikasi untuk kepentingan sosialisasi masih sangat terbatas. Jadi, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ternyata sosialisasi itu selalu saja di Indonesia itu menjadi persoalan. Padahal negara kita, negara hukum yang diasumsikan, apapun kebijakan, kalau sudah diketok oleh senayan itu, maka otomatiknya itu bisa dilaksanakan. Sementara, kadang-kadang sosialisasinya sangat terbatas dan sangat lambat, gitu. Nah, yang berikutnya hambatan yang berkaitan dengan penegakan HAM itu adalah faktor kebijakan pemerintah itu sendiri. Tidak semua penguasa memiliki kebijakan yang sama tentang pentingnya HAM, gitu. Jadi, mungkin karena mindset, gitu ya. Mindset kita yang... Coba, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita itu kelihatannya lebih senang kalau kita punya teman yang seperti hero, gitu ya. Seperti kayak pahlawan, gitu ya. Jadi, kalau misalnya kita punya teman yang misalnya, apa, kalau tidak membawa SIM, kemudian menyelesaikan dengan cara mesyarah terselesaikan, itu kemalah bangga, gitu. Jadi, kalau berani naik motor tanpa helm, wah itu hebat, betul ya, gitu. Kelihatannya dia sudah di atas hukum, gitu. Ini kelihatannya kita malah, kita lebih senang dengan orang-orang yang seperti itu. Dan kadang-kadang hati kecil kita mengatakan, ya kita kadang-kadang memang penting juga, orang-orang seperti itu. Kalau nggak ada orang seperti itu, ya, itu juga. Jadi, kita kadang-kadang masih, ada kalanya demi stabilitas nasional, persolahan kemudian sering diabaikan. Jadi, bapak-bapak, ibu sekalian, jadi kalau kita lihat misalnya, ya saya kemarin ada teman yang di salah satu rumah sakit di Jogja, gitu, sama besok itu, trotoar sudah tidak bisa lagi untuk jalan. Karena, jadi ketika kita memaksa lewat di trotoar malah dimarahi orang, gitu, jadi, seperti apa, gitu, ya. Padahal jelas, itu yang namanya trotoar dibuat, itu untuk kejalanan kaki. Tetapi, ketika kemudian pedagang itu sudah ngoyok di situ, dan tiba-tiba langsung di, apa, di bolduser, apa gitu, itu juga dianggap pelanggaran hak. Kita ingat dulu ketika, apa, Pak Sudomo itu tadi pangkom-kamtip, gitu ya. Itu, dulu bagaimana cara menjadikan Jakarta menjadi kota yang bersih, dari bacak-bacak itu. Akutnya semua bacak itu dibuang ke Kulan Seribu, Pak, itu untuk rumpon iwak, Pak. Rumpon, ya. Ndele iwak itu namanya rumpon iwak. Sehingga dulu banyak, ya, ndele iwak itu, rumpon iwak itu. Sehingga dulu ada orang yang mengatakan, kalau kita ingin menyelesaikan kemiskinan di perkotaan, itu bukan artinya adalah membuat, menyingkirkan orang miskin di kota. Itu juga termasuk pelanggaran hak juga, gitu. Jadi, kita kalau orang miskin tidak boleh hidup di kota, itu juga pelanggaran hak juga, gitu. Nah, ini kelihatannya strategi pembangunan kota ini juga mulai banyak kritik. Saya tadi agak sedih, saya khawatir, Pak. Jadi, saya sampai samsat, itu ternyata sepeda mobil itu dari samsat itu sampai lampu merah ini penuh, Pak. Ini, waduh, ini saya bisa sampai ke Mualimin apa enggak, gitu. Jadi, sudah mulai, Pak. Jadi, ternyata sekarang serbaku harus lebih banyak, Pak. Saya kira hujan, enggak ada orang keluar. Ternyata penuh, Pak. Itu penuh juga. Jadi, mungkin, Pak. Iya? Yang hasil tetap sedikit. Yang hasil tetap sedikit, dengan alasan hujan, ya. Jadi, hujan bisa mengganggu pengajian, tetapi untuk kegiatan-kegiatan yang lain, kelihatannya tidak terlalu pengaruh, gitu. Terus, peran pengawasan legislatif dan kontrol sosial oleh masyarakat sering diartikan sebagai tindakan pembangkangan. Jadi, misalnya, kalau ada politisi, kemudian ada masyarakat yang melakukan sosial control, itu kemudian dianggap sebagai kelompok yang ingin membangkang, dan sebagainya. Meskipun, ini, Alhamdulillah, sekarang ini sudah mulai banyak, ano, ya, banyak, ngerombokolas dan banyak pendukung, ya, seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya, ternyata hambatan penegahan HAM itu juga berangkat dari faktor perangkat perundangan itu sendiri. Pemerintah tidak secara cepat untuk meratifikasi hasil-hasil konvensi internasional tentang HAM itu. Jadi, memang, kalau di Indonesia memang, kita mengatakan HAM itu bisa berlaku di Indonesia dengan syarat, satu, tidak mengganggu stabilitas nasional, terus yang kedua, itu tidak bertentangan dengan konstitusi yang berlaku. Tapi, ini ada menguntungkan juga bagi kita. Jadi, misalnya, Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 itu kan sudah dihucat sejak dulu itu. Undang-Undang tentang perkawinan itu. Jadi, ketika bangsa Indonesia punya aturan sendiri bahwa pernikahan itu hanya sah kalau dilaksanakan oleh orang yang seagama, ini oleh dunia internasional dianggap sebagai pelanggaran HAM. Ya, kalau dalam hal yang seperti ini, saya setuju Indonesia punya HAM sendiri. Nanti kalau yang lain-lain ceritanya juga agak berbeda. Jadi, kalaupun ada ratifikasi itu, peraturan perundangannya masih sulit untuk diimplementasikan. Kemudian, faktor aparat dan pendidikannya law enforcement yang belum begitu berjalan dengan baik. Kemudian juga masih adanya oknum aparat yang secara institusi maupun pribadi mengabekan prosedur kerja yang sesuai dengan HAM itu. Yaitu tadi, kadang-kadang demi stabilitas dan sebagainya. Kemudian, melanggar HAM. Dan dia merasa itu bukan satu pelanggaran. Tingkat pendidikan dan kesejahteraan sebagai aparat yang dinilai, sebagian amaran aparat yang dinilai masih belum layak, sering membuka peluang jalan pintas untuk memperkaya diri. Ini sudah menjadi rahasia umum lah itu. Meskipun sekarang sudah mulai banyak wacana, wacana birokrasi modern itu harus ditinggalkan lah, yang konvensional itu. Dulu kan katanya kalau birokrasi, isunya kan kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Kalau bisa dipermahal, kenapa dipermurah? Kalau bisa diperpanjang, kenapa diperpendek? Itu kira-kira gitu loh. Dan kota keletakannya sudah mulai ada. Saya kemarin izin penelitian itu hanya beberapa menit selesai. Asal Bapak Kepala kantornya ada di kantor. Kalau nggak ada di kantor, ya nunggu sebentar. Tapi intinya perizinan satu atap itu mempercepat proses itu. Terus pelaksanaan tindakan pelanggaran oleh oknum aparat masih diskriminatif, tidak konsekuen, dan tindakan penyimpangan berupa KKN itu juga berkaitan juga dengan masalah yang seperti ini. Nah, yang terakhir yang perlu saya sampaikan, Bapak-Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang dirahmati Allah, kelompok-kelompok masyarakat yang rentan terhadap pelanggaran HAM, itu yang pertama adalah ya anak-anak itu sendiri. Sebenarnya, kenapa anak-anak itu yang menjadi pengamen di perempatan atau masih anak-anak sudah bekerja, itu sebenarnya hak asasi mereka sudah dilanggar itu. Jadi kesempatan untuk bermain sudah tidak ada lagi, dan seterusnya. demikian juga kaum perempuan itu juga rentan terhadap pelanggaran HAM itu. Nah, oleh karena itu, saya kira sekarang ini isu-isu pengarus utamaan gender dan sebagainya, itu kan juga dalam perangkat untuk supaya... Terus yang ketiga, kaum pekerja. Jadi, Bapak-Bapak Ibu dan Saudara sekalian, di beberapa negara maju, itu terjadi seksual harassment atau pelecehan seksual yang dilakukan oleh ya kanlah mandor kepada para karyawan itu. Saya tidak cerita di Indonesia lain-lain, saya cerita di negara lain saja. Mungkin di Indonesia juga terjadi hal seperti itu. Terus juga, yang rentan di langgar HAM-nya itu kelompok minoritas. minoritas bisa dilihat di dalam seluruh aspeknya. Bisa minoritas secara agama, bisa minoritas secara suku dan budaya juga barangkali begitu. Dulu menarik, dulu pernah ada orang mengatakan orang China itu adalah double minority. sudah minoritas kuantitasnya, juga minoritas secara religinya. Tapi kalau sekarang yang terakhir kan China yang hanya sekian persen menguasai seluruh, perkembangan terakhir. Tapi kalau dulu, sehingga dulu ada seorang sosiolog dari keturunan China namanya Ong Hoham. Ong Hoham itu banyak dulu di seminar 2B, ketika bicara tentang Islam dan pembaharuan, eh, pembahuran. Islam dan pembahuran itu. Tesis Ong Hoham mengatakan, orang China kalau ingin segera diterima oleh bangsa Indonesia, maka pakelah agama mayoritas, termasuk juga pakelah nama-nama mayoritas itu. Tapi ketika saya ketamu dengan Ong Hoham, saya tanya, kenapa Ong Hoham itu kok tesisnya sendiri tapi tidak dilakukan sendiri, gitu. Akhirnya dia namanya ya tetap itu, agamanya juga tetap sana, gitu. Ketika saya, ya, ya dia, tapi kita lihat memang ada, misalnya kemarin di Jogja itu ada tokoh China yang katanya mati, katanya sudah muslim, sudah pernah ngurus PT dan sebagainya. Tapi ada perdebatan, ini matinya apa, masih islam apa tidak, ada perdebatan. Saya dulu banyak membina PT, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia. Itu kalau pengajian datang, suaminya sudah muslim, tapi istrinya masih tetap dengan agama mereka, meskipun ketika pengajian pake jilbab juga, gitu. Anak-anaknya juga pake jilbab, tapi agamanya, wah, tingbendalin, gak karu-karu. Dan ini kadang-kadang kita gak ngerti, gitu. dikiranya pake jilbab itu berarti sudah muslimah dia. Ternyata tidak. Yang masuk islam itu hanya suaminya saja. Anak dan istrinya masih ikut agama mereka, gitu. Nah, jadi tesisnya Allah mengatakan itu. Jadi kalau ingin orang diterima, makanya ya kita kadang-kadang bingung nama-namanya kan santri sekali, gitu ya. Ada keluarganya saling, dan sebagainya. Nah, kemudian yang kelima, itu kelompok di Vable ini juga banyak dilanggar hamnya, gitu. Saya kadang-kadang berpikir di kalau kampus kita UAD itu kan pakai lift, gitu ya. Sehingga ketika tapi kalau kampusnya di UIN itu gak ada lantai empat itu ya. Ya, tapi kalau saya sih diniati olahraga, gitu aja lah. Udah jadi pindah lantai empat turun, pindah ke lantai empat tempat lain, jalan, terus itu. Itu kalau dinikmati itu sudah menjadi olahraga. Tapi kalau dianggap sebagai beban itu menyakitkan. Ini kan pilihan-pilihan jalan, terus saya sudah saya nikmati aja ke jalan, gitu. Tapi maksud saya itu bagaimana dengan orang-orang yang di Vable itu? Ketika mata kuliahnya itu di lantai empat, gimana dia bisa ke lantai empat itu? Karena ketika saya wawancara dengan mahasiswa-mahasiswa yang di Vable itu, ketika kami tanya, mereka tuh ingin kuliahnya itu eksklusif dengan antar mereka sendiri ataukah inklusif bareng dengan yang lain-lain itu. Ternyata mereka merasa lebih nyaman bergabung dengan yang lain. Apa alasan? Alasan yang mereka sampaikan, toh nanti pahamin, kalau nanti saya sudah selesai kuliah, kemudian bekerja atau bermasyarakat. Masyarakat itu ternyata juga tidak ada, kemudian ini masyarakat eksklusif. Ya jadi satu, itulah yang menjadi kerangka berpikir mereka. Dari yang simpel-simpel aja, saya misalnya kalau di kampus itu, kenapa meja kursi yang untuk menulis itu, kok tidak ada yang tempat menulisnya di sebelah kiri? Itu artinya tidak mengapresiasi mereka yang yang kidal itu. Jadi yang kidal itu dipaksa nulisnya ya dibung begini gitu. Misalnya kalau 40 kursi diberilah dua atau tiga gitu ya untuk. Padahal kita dulu punya pemain bulu tangke, siapa itu yang bagus-bagus malah yang kidal. Karena kalau nyemes arahnya enggak jelas Pak. Kira-kira ke kiri ternyata ke kanan. Ya, petiju segala itu yang kidal itu malah sulit ditebak itu, ngantemnya lewat. Dan yang penting kita kita tidak mengenalkan dengan istilah cacat, kita lebih senang pada different ability. Jadi sebenarnya dia punya potensi tetapi berbeda dengan manusia pada umumnya. Terus kelompok yang rentan juga adalah penduduk asli dan suku yang terbelakang. Saya ingat betul dulu zaman zaman kita masih baru punya ada tiga partai itu kan ingatkan gampang lah ada hijau, merah, kuning. Yang paling banyak punya kesempatan itu kuning ya. Saya baru mempelajari memang pesologinya itu hebat betul. Jadi tiga partai meleh tengah itu memang strategis betul Pak. Ya jadi buka kanan, buka kiri, yang ditoplus itu yang tengah. Itu aneh-anehnya enggak lah, bodoh aja lah, enggak usah, enggak usah pakai ya Pak. Meleh kiri kanan susah Pak. Tapi ceritanya itu ketika mereka melihat bahwa suku-suku terbelakang di Papua dan lain-lain itu kan dianggap mereka perlu diberadabkan gitu Pak. Jadi yang masyarakat yang pakai koteka itu itu oleh partai yang nomor dua tadi terus dikasih kaos kuning Pak. Itu sampai tiga bulan, empat bulan itu enggak pernah dilepas Pak. karena bagi mereka baru akan dilepas kalau udah robak-robak itu loh. Jadi dari kuning, dari kelengu sireng itu. itu tapi sebenarnya lebih beradab mana lah ini karena menjadi perdebatan itu. saya kadang-kadang orang jahat mengatakan orang jahat orang jahat yang sawang-sinawang gitu. Jadi kalau melihat orang yang suara jengkelitan itu orang jahat orang jahat orang jahat banget gitu. Melihat orang yang sibuk gitu. Tapi bagi orang yang sibuk betapa nikmatnya pagi-pagi sudah bisa kopi, nasgital, kemudian apa gitu. Sawang-sinawang. tersangka dan tahanan itu juga rentan terhadap pelanggaran HAM gitu. Jadi makanya mereka minta segera difonis gitu supaya ada kejelasan status itu. Apalagi kalau udah namanya tahanan politik itu kadang-kadang sangat tidak manusiawi perlakuan yang mereka dapatkan dari orang-orang lain. Kalau masih ada gak tau lah itu misalnya termasuk juga bunda. Korban kejahatan itu juga betapa banyak orang jadi korban kejahatan itu malah jadi korban berikutnya Pak. Jadi misalnya korban tabrak lari itu orang datang bukan membantu malah mencari dompetnya Pak. Kalau sedekan rame-rame nya jadi ada kecelakaan itu tidak membantu malah dilihat nomor mesinnya Pak. Itu dulu untuk pasang nomor itu jadi kita kadang-kadang jadi apa cara mengujur itu itu kosok nomor mesinnya itu. Jadi bukan membantu. Nah termasuk mereka yang tidak berkewarga negaraan. Jadi kalau ada pelajaran sifil itu ada apatride itu orang yang tidak berkewarga negaraan. Itu juga rentan terhadap pelanggaran. Karena apa? Mereka tidak tidak mendapatkan status apapun gitu. Orang sering mengatakan itu juga dekat-dekat juga dengan mereka yang tidak berkewarga dan menghungsi itu. Itu juga rentan terhadap pelanggaran HAM. Bapak-bapak ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian yang terakhir yang perlu saya sampaikan adalah bagaimana hak asasi kepada anak-anak kita. Jadi karena sekarang kita bicara tentang hak asasi anak-anak di dalam deklarasi anak-anak kita itu punya beberapa hak yang sekaligus itu adalah menjadi kewajiban bagi kedua orang tuanya yang pertama hak untuk disayang oleh orang tua. Jadi bapak-bapak ibu-ibu sekalian saya pernah menyampaikan ada survei yang mengatakan ibu-ibu muda di Indonesia ini sehari lebih dari 100 kali marah kepada anaknya. dari subuh sampai subuh dibangunkan suruh subuh sulit dimarahi terus sholat subuh meruntel lagi dimarahi suruh mandi sulit marahi suruh makan sulit dimarahi juga makan kebanyakan dimarahi juga tapi alasan ibu-ibu saya marah karena saya ngerti enggak kalau ibu marah jiwi itu sakit sakit tenangan meskipun sayang terus mendapatkan bimbingan jadi artinya bahwa menjadi tanggung jawab orang tua untuk memberikan bimbingan kepada anak-anak kita supaya jangan sampai terceremus kepada hal yang destruktif dan seterusnya termasuk untuk bermain jadi bapak-bapak ibu-ibu sekalian kemarin ketika kita banyak berbicara tentang kekerasan kekerasan yang dilakukan oleh anak-anak kita salah satu penyebabnya karena memang space untuk bermain itu sudah enggak ada lagi gitu sekolah-sekolah itu tidak menyediakan tempat untuk bermain semuanya dibikin berdungu akhirnya hak untuk bermain itu menjadi terabaikan terus termasuk hak untuk berpendapat berargumentasi hak untuk mendapatkan pakaian yang layak sandang pangan dan papan ada tokoh soloki namanya Abraham Maslow dengan teori hierarki kebutuhan manusia yang dikatakan bahwa kebutuhan yang lebih tinggi itu tidak belum menjadi kebutuhan ketika basic need itu belum terpenuhi makanya mungkin bapak-bapak ibu-ibu kita sekalian kadang-kadang heran kalau orang Jawa itu konsep jadi kalau Maslow mengatakan kebutuhan yang paling tinggi manusia itu namanya self-actualization aktualisasi diri aktualisasi diri di orang Jawa itu namanya kelangenan kalau udah yang namanya harga kelangenan itu harganya itu sulit di berapa pemilik misalnya saya tidak habis pikir misalnya nanti ada lelang gitarnya siapa misalnya atau apalah misalnya raketnya siapa itu itu ternyata lakunya berapa miliar tetapi yang memenangkan lelang itu setelah bayar ternyata raketnya dikembalikan pada pemilik dan begitu oh kamu tadi berapa lelangan tertinggi berapa 2M wah tadi kalau saya ikut 3M siap saya gitu padahal itu kalau bagi kita ini orang ngapain itu ternyata mencari eksistensi diri yang kurang pas self-actualization hak untuk mendapatkan makanan yang bergisi dan kelihatannya sudah terpenuhilah bapak-bapak ibu-ibu sekalian saya dulu waktu kecil itu dibohongi sama bapak saya tapi saya memikir ini kepingin sekolah pinter ojo sarapan itu saya ingat betul jadi jadi makan sekolah itu sarapan pinter pinter tulisannya pucat tapi karena mantep tapi kalau sekarang itu kan tidak ada orang tua itu sekarang malah kamu harus gisinya relatif bagus cuman persoalannya nanti kalau tidak apa katakanlah kita sebagai orang tua tidak berada hati tentang mak isa yang kita dapatkan nanti anak kita ya besar kuat sehat tetapi kecerdasannya tidak memberikan kemanfaatan yang besar terus yang ke setujuh hak bertanya dan mendengarkan yang kedelapan hak mendapatkan hadiah jadi bapak-bapak ibu-ibu sekalian mari kita belajar untuk mengapresiasi terhadap sekecil apapun prestasi yang diraih oleh anak-anak kita jadi memang kita punya kecenderungan tidak mudah untuk mengapresiasi ketika melihat keberhasilan orang lain yang kesembilan hak mendapatkan nasihat dan yang terakhir hak untuk mendapatkan layanan kesehatan secara prima saya kira pas jam sembilan demikian yang dapat saya sampaikan semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh